Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada seperti biasa yang subscribe silahkan di subscribe channel yang paling mantap ini kawan disini saya akan sampaikan ya curhatan ini ada curhatan Pak Napoleon ya kepada Pak sah ganda naenggolan ya Nah ini ada beritanya kawan saya sampaikan dulu ya biar kita bahas lah jadi ini adalah curhatan dari irjem polisi Napoleon ke Pak sah ganda naenggolan ya ini disini dikatakan saya jeneral dengan rumah terjelek di Indonesia ini curhatannya irjem polisi Napoleon Hai jadi inspektur polisi jeneral ya inspektur jeneral polisi Napoleon Bonaparte kepada sesama tahanan membuat pengakuan mengejutkan menurutnya dia adalah jeneral dengan harta yang jauh dari kata melimpah bahkan dia adalah satu-satunya jeneral dengan rumah terjelek di Indonesia Hai pengakuan itu disampaikan irjem polisi Napoleon Bonaparte kepada aktivis-aktivis kami yaitu Bapak sah ganda naenggolan di penjara belakangan sah ganda sudah bebas Agustus 2021 lalu dari jeratan hukum yang menimpanya sah ganda naenggolan sendiri kerap mendapat informasi karena dia ketika ditahan di rutan baris krimabes polri berada di sebelah sel jeneral Napoleon seperti apa jeneral bintan dua itu di mata sah ganda sering curhat ke sah ganda dalam sebuah diskusi bahkan irjem polisi Napoleon Bonaparte pernah menyatakan pada sah ganda kalau dirinya bukanlah orang kaya boleh dibilang dari sekian banyak jeneral hanya dialah satu-satunya jeneral yang punya rumah buruk Hai dia bilang dia satu-satunya jeneral dengan rumah terburuk dia juga bilang kalau kamu bebas kamu bisa lihat rumah saya dicondek katanya dikutip dalam sebuah webinar Rabu 22 September 2021 Hai di penjara Hai irjem polisi Napoleon Bonaparte juga dikatakan tak pernah menggunakan pengaruhnya Hai es kepala divisi hub Interpolri itu dikatakan tak pernah sedikitpun termakan uang haram di penjara padahal perputaran uang haram di penjara bisa 500 juta rupiah hingga satu miliar rupiah perbulan dari kontribusi orang yang baru masuk banyak minta bantuan 86 ke jeneral Napoleon sebenarnya jeneral Napoleon bisa menjadi Markus yang bisa menjadi penjembatan banyak tahanan di penjara apalagi banyak kawan dia yang memiliki pengaruh besar di negeri ini namun kata Syahgandah pengaruh itu tak pernah digunakan Napoleon banyak sekali orang yang mau minta tolong ke dia untuk 86 kasus seperti Bupati Nganjuk waktu pertama kali ditahan tapi dia nggak mau banyak juga orang-orang kaya yang sampai colek saya untuk minta dihubungkan dengan Napoleon tapi dia nggak mau dia betul-betul bersih saya kagum katanya kata Syahgandah dimatanya Napoleon adalah orang yang luar biasa cerdas saking yang cerdasnya semua isu dia kuasai dia bahkan sangat nyaman jika harus terlibat perdebatan dengan Napoleon Hai kalau saya berkuasa saya pasti jadikan dia jadi kepolri katanya Hai nah ini kawan ini hasil curhatannya Hai Pak Napoleon ya Hai miris juga kalau Hai Pak Urjen polisi Napoleon Bonaparte rumahnya yang paling buruk Hai bah ya nggak bisa diketerikan berarti orang jujur lah biarnya orang jujur tuh tapi enggak juga banyak juga orang jujur yang yang sukses di bidang ekonomi banyak ya Hai dan bukan dari tempat korupsi bukan dan bukan dari tempat ngambil HH anggota ada juga saya lihat Oh ya kan Hai ya mungkin karena ada keluarganya mungkin yang rajin mencari nafkah tanpa nafkah ya atau banyak kawan dan sebagainya macam-macam layan namanya rezeki dari Allah itu apapun profesinya Hai siapapun dia Hai sama ya Hai karena ada istilah Hai kalau mau kaya jangan jadi tentara atau jadi polisi nah kalau saya dulu di ada dokterin kalau kamu kaya jangan jadi tentara Oh itu dokterin dulu soal dokterin nggak sadar itu dokterin itu nah lama kelamaan saya sadarnya itu setelah pangkat senior lah iu mayor lah baru saya sadar itu setelah mau kapten eh setelah I mau mayor waktu selapa saya mikir kalau mau kaya jangan jadi tentara Hai mentakdirkan kita jadi tentara Hai atau polisi atau penis kalau saya itu berpikiran tentara ya untuk tidak jadi kaya bahwa saya sampai berpikir berarti Allah tidak adil kalau begitu nah ternyata setelah perjalanan cerita saya lihat orang-orang sukses dari segi ekonomi yang sudah maju dari tempat yang baik ya yang namanya silaturahmi saya meyakini bahwa apa menyambung silaturahmi itu memperluas rezeki dan terbukti terbukti Hai iya kan dengan banyak teman persaudaraan apa rezeki juga lancar di luar daripada gaji entah itu karena pertemanan ah ini ada mobil nih pakai aja Oh ini ada rezeki sedikit ya untuk anak-anak di rumah itu bisa terjadi begitu itu karena pertemanan persaudaraan jadi artinya disini apapun profesi profesinya dia bisa memiliki kekayaan yang yang baik ya jadi baru saya sadar itu bahwa duktrin itu kurang tepat setelah saya sadar bahwa kalau mau jadi ima jadi orang kaya jangan jadi tentara kalau mau jadi orang kaya jangan jadi polisi kalau mau jadi orang kaya ya jangan jadi penis karena mereka berpikir bahwa kekayaan itu hanya dari gaji padahal Allah menyiapkan dari dari berbagai caranya dan itu saya rasakan ya dan saya kira semua orang merasakan itu Hai jarang nah ini bukan berarti korupsi nah cuma saya kaget juga kalau Pak Hai urgent Napoleon rumahnya paling buruk saya jadi penasaran Hai saya belum tahu rumahnya juga beliau Hai ya tapi yang jelas yang saya lihat sekarang di Hai mengalir dukungan itu paska dihajar kece pah Hai walaupun kalau saya itu melihatnya tidak tepat ya tidak tepat di dalam tahanan menghajar begitu tidak tepat itu kalau dilihat dari secara hukum tapi kalau udah berbicara keyakinan nah itu memang susah untuk dihentikan Hai nah biar jadi artinya biarlah hukum yang berjalan dan beliau juga mengatakan setiap mempertanggungjawabkan karena ada nanya wih Pak Napoleon bagus ya bagus harus ya kan tidak mau ada penistahan agama di Indonesia biar tidak ada ribut-ribut Hai tapi itu dihukum tuh kok harusnya nggak boleh dihukum saya bukan begitu kalau berbicara hukum itu kurang tepat tahanan hantam tahanan enggak boleh ya kan nah ya itulah terkadang kita beda pemikiran atau terkadang mungkin saya ada juga perbedaan pendapat ya tapi bagi saya tindakan Pak Napoleon itu kepada kece itu secara hukum tidak benar ya tetapi secara niatan untuk supaya tidak terjadi lagi hal-hal peristan agama yang bisa merusak persatuan Indonesia maka itu dari satu sisi lagi melihatnya nah jadi kalau saya ini selalu melihat dua sisi satu persoalan kawannya jadi jangan juga paksa menggiring saya untuk mengikuti kemauan saudara-saudara aku jangan karena kalau saya pribadi ini sudah terbiasa melihat sesuatu peristiwa itu dari dua sisi kalau saya hanya melihat satu sisi saya tidak tahu sisi sebelahnya makanya saya berusaha untuk mempelajari dua sisi nah dari situlah dari dua sisi itu Insya Allah kita akan menjadi orang bijak kawan kita akan jadi orang bijak Oke ini aja ya ini cerita yang saya bacakan dari Pak Nah sahgan dan Enggolan ya curhatannya Pak Napoleon pun aparte demikian kawan tetap semangat jaga persatuan Indonesia Indonesia Nkri harga mati bineka tunggalika Pancasila ideologi negara kita merdeka Allahu Akbar salam hormat buat semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera buat kita semua